Curiga meninggal tak wajar, makam Iman Iwan Kabupaten Cianjur dibongkar untuk diotopsi pasalnya pihak keluarga merasa janggal atas kematiannya karena korban sebelumnya terlihat sehat Kepolisian sektor Cikalongkulon, Pores Cianjur bersama tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur melakukan otopsi jenazah almarhum Iwan warga kampung Talaga Tongoh Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Otopsi dilakukan atas keinginan dan persetujuan keluarga almarhum yang mengaku bahwa ada kejanggalan atas kematian Iwan Diketahui bahwa Iwan meninggal dunia pada Sabtu 17 Juni 2023 lalu Iwan ditemukan meninggal oleh keluarga di tempat tidurnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Paman almarhum Iwan Heri mengatakan bahwa almarhum sebelumnya tidak pernah mengeluhkan sakit apapun Namun ia terheran saat keponakannya tersebut diketahui meninggal dunia Iwan itu sehat tidak mengeluhkan sakit Waktu itu Iwan pulang kerja dan siang sudah diketahui sudah meninggal dunia Heri mengungkapkan pada saat memandikan jenazah almarhum Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang Dan pada tubuh korban mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga Atas dasar itulah keluarga korban akhirnya meminta pihak kepolisian Untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban Jengkalan apa aja yang ditemukan saat memandikan Pak? Waktu kejangkalan itu anak saja di tempat mandinya itu ada Jengkalan di dalam kulit, ya biru-biru gitu Di belakang telinga, di sebelah depan gitu, bagian dada Ada berapa luka Pak di dalam tubuh korban ketika Bapak melakukan waktu sini? Memandikan, memandikan Waktu memandikan saya itu waktu memandikan korban Jadi di sebelah belakang telinga itu satu belah kiri satu gitu Di depan dada gitu, bagian dada kanan kiri itu kelihatan biru-biru Pak Sementara itu Kapolsek Cikalungkulon AKP Arif Titim Tentang adanya laporan dari keluarga Iwan yang menyatakan Bahwa kematiannya diduga tidak wajar Almarhum atas nama Iwan, diduga kurang wajar katanya meninggalnya Makanya kami melakukan otopsi seizin keluarga Terus kemudian otopsi alhamdulillah sudah dilaksanakan Dari jam 1 kurang lebih 2 jam setengah Dari tim forensik rumah sakit sayang Canyu Sebelumnya pihaknya mendapat laporan dan aduan dari pihak keluarga Bahwasannya kematian almarhum atas nama Iwan, diduga kurang wajar Dengan seizin keluarga demi kepentingan penyelidikan polisi dan tim forensik Melakukan pembongkaran makam korban untuk dilakukan otopsi Kapolsek menyebutkan otopsi berjalan selama kurang lebih 2 jam setengah Dan berlangsung lancar Dan mudah-mudahan hasil dari otopsi secepatnya didapatkan Heri Setiawan, Bandung TV